Saya mengucapkan selamat datang bagi ibu-ibu selamat datang di gugus tugas yang tidak pernah tuntas. COVID-19 punya gugus tugas, suatu ketika akan selesai. Insya Allah, semoga tahun ini sudah bisa selesai. Insya Allah, saya bersyukur bahwa Menteri Agama itu membatalkan atau meniadakan haji tahun ini. Saya tidak kebayang kalau kesempatan naik haji diberangkatkan pasti akan berisiko besar sekali. Gugus tugas COVID-19 akan ada akhirnya, tetapi yang namanya ibu tidak akan pernah selesai tugasnya. Saya mencoba memfokuskan tugas ibu kan banyak ya, tugas ibu sangat banyak. Maka malam hari ini saya memfokuskan pada tugas ibu mendidik anak. Saya memberi istilah sebuah proses yang panjang sekali. Berliku-liku, naik turun dari tahap ke tahap. Dari anak di dalam kandungan ketika anak sudah mulai besar sebagai anak, sebagai ABG, sebagai remaja, sebagai orang dewasa. Dan akhirnya si anak itu menjadi laki-laki atau perempuan dewasa yang punya anak. Dan tugas ibu tidak akan pernah selesai bukan? Ini juga penting. Tugas ibu itu tidak pernah selesai karena banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Sangat banyak urusan sekolah anak-anak, urusan uang dan utang ya. Uang dan utang itu kan bertetanggaan atau saudara kandung itu. Uang dan utang tinggal tambah T atau diambil T-nya. Ibu pasti memikirkan itu. Tentang iman dan agama. Ibu pasti juga memikirkan bagaimana anaknya itu beriman dan beragama. Tentang pertemanan, tentang sekolah, tentang seksualitas. Nanti saya memberi beberapa contoh konkret tentang seksualitas. Dan di zaman seperti sekarang ini, anak-anak kita yang masih kecil maupun yang sudah besar, butuh pendampingan sungguh-sungguh tentang seksualitas. Karena kalau tidak, nanti pihak lain yang tidak benar yang akan mengajari mereka tentang seksualitas. Ibu juga harus mendampingi anak-anak untuk mengenal kultur. Entah itu Tionghoa, entah itu Flores, entah itu Jawa, entah apapun kultur Anda. Ibu harus menemani anak-anak belajar kultur, kan? Harus memperhatikan fisik, kesehatan, sakit apa, obatnya apa. Wih, banyak sekali. Banyak sekali tugas ibu itu. Maka ini juga menjadi sebuah penjelasan tentang tugas yang tak pernah tuntas. Karena ada banyak sekali dan tidak pernah bisa selesai dikerjakan. Selain itu, ibu-ibu juga punya tugas, yaitu berelasi dengan orang-orang lain, kan? Dengan suami, dengan keluarga suami, dengan keluarga sendiri, dengan ibunya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan tetangga, arisan RT. Sekarang ini pasti masing-masing handphone ibu-ibu itu sudah ada WA Group TK, WA Group Play Group, WA Group SD, WA Group SMP, WA Group SMA, WA Group banyak sekali. Lihat, begitu banyak relasi yang harus diperhatikan. Dan relasi dengan anak hanyalah salah satu dari sekian banyak relasi. Sekali lagi, ini masih penjelasan tentang bahwa tugas ibu tidak akan pernah tuntas. Nah, ini gugatan terhadap saya sebagai narasumber. Kamu ini laki-laki. Kamu ini romo pula. Kenapa omong tentang ibu? Emang kamu pernah jadi ibu? Kamu tahu apa tentang ibu? Kenapa bukan ibu yang ngomong tentang ibu? Boleh saja, saya digugat seperti itu. Dan memang pernah ada orang yang mau gugat seperti itu. Nah, saya mau berbagi mengapa saya berani bercerita tentang ibu. Karena saya itu anak dari ibu. Ini ibu saya, ini saya ketika SD, saya lupa umur berapa itu. Penampilan saya waktu kecil seperti itu. Dan inilah bapak saya yang saya ceritakan dalam buku Bapakku itu. Saya lihat-lihat kok ya. Sekarang ini setelah saya dewasa kok ya. Mirip bapak saya itu. Ini lucu. Saya itu kalau melihat foto ini sebetulnya lucu ya. Betapa kagunya itu. Belum ada COVID-19, tapi sudah agak menjaga jarak. Walaupun tidak menggunakan masker. Ya itulah suasana keluarga saya. Keluarga kami. Ya agak berjarak. Nggak ada yang tersenyum itu. Saya yakin foto keluarga zaman sekarang nggak ada yang dengan model seperti ini ya. Saya yakin pasti lebih dekat. Banyak yang tersenyum. Dan kalau ibu-ibu, kalau yang cewek-cewek, pasti salah satu kaki ada di depannya gitu. Supaya kelihatan langsing. Atau supaya bentuk badannya terlihat cakep. Tapi inilah gitu. Inilah suasana awal. Di mana saya tumbuh. Agak berjarak gitu. Tetapi tetap sebagai satu kesatuan keluarga gitu. Masih kembar itu celana dan baju saya dengan kakak saya yang laki-laki. Kaos kakinya berbeda. This is my family. Inilah keluarga tempat saya tumbuh. Dan inilah pengalaman saya dekat dengan ibuku. Sampai lulus SMP. Jadi saya mulai lahir sampai lulus SMP. Setelah itu saya pergi dari rumah. Setelah itu saya pisah dengan ibu. Dan tidak pernah kembali lagi ke rumah ibu. Sampai sekarang. Karena saya berkelana. Mengikuti Sang Raja Kelana. Nah inilah setelah setelah mengolah banyak hal saya akhirnya menulis pengalaman saya berhlasi dengan bapakku dan berhlasi dengan ibuku. Insya Allah teman-teman bulan depan kalau masih diizinkan saya mau bercerita tentang bagaimana peran bapakku. Tapi lebih umum adalah bagaimana peran bapak di dalam keluarga. Selain saya sebagai anaknya ibu sehingga saya bisa bercerita tentang ibu selain itu 15 tahun terakhir saya bekerja mendampingi anak-anak muda yang masuk ke Serikat Yesus di Novisiat Giri Sontak. Setiap tahun saya hidup bersama mereka. kadang 15 orang kadang 20 orang. Sekitar itu setiap tahun selama 15 tahun terakhir ini. Dengan begitu saya bisa belajar dari ibunya si Thomas ibunya si Bayu ibunya si Vilas dan seterusnya ibunya anak Tangerang ini ibunya semua anak di sini saya belajar dari mereka tentang oh ibunya itu seperti ini maka anaknya jadi seperti ini kenapa anaknya seperti ini ya oh ibunya seperti ini jadi kalau ada 100 anak yang saya dampingi berarti saya belajar secara intensif tentang 100 jenis ibu tidak ada yang sama 100 orang semua unik semua berbeda inilah dasar dua hal yang membuat saya berani omong tentang ibu pada malam hari ini dua hal itu adalah pengalaman saya belajar belajar dari anak saya sebagai anak yang punya ibu dan yang kedua saya menjadi ibu bagi anak-anak saya mau cerita sebentar tentang keluarga ini ini novice yang masuk ini adiknya ini bapaknya ini ibunya keluarga ini mengalami tragedi yang berat sekali baru pertama kali ini saya mengalami sebuah keluarga kecil yang awalnya bahagia ini menjadi hancur lebur seminggu setelah anak ini masuk novice satu minggu setelah anak ini masuk novice si bapak dipanggil Tuhan karena stroke serangan jantung meninggal dunia sesudah satu tahun bapaknya meninggal ini ibunya mengandung dari laki-laki lain yang bukan suaminya suaminya sudah meninggal dan laki-laki itu sudah beristri sehingga beliau yang mengandung ini mendapat problem besar akhirnya masih bertambah juga penderitaan keluarga kecil ini si ibu ini akhirnya mengalami kanker payudara dan akhirnya si ibu si ibu ini meninggal dunia bayangkan dua anak ini dan anak yang ada di dalam kandungan ini untung si bayi itu lahir sehat selamat dan ibunya yang meninggal dunia saya tidak bisa membayangkan perasaan anak-anak ini yang bisa saya lakukan adalah setiap hari menemani frater ini setiap hari menemani dia bagaimana menghadapi dampak dari kematian ibunya dampak dari kematian bapaknya sangat berat luar biasa dua anak ini akhirnya bisa survive bisa survive dari situasi yang amat berat dari situlah salah satunya saya belajar tentang betapa penting peran ibu dalam membesarkan anak-anak kalau ibu salah bertindak telaka kalau ibu salah mengambil keputusan anak-anak akan mengalami dampak-dampak bukan ibu sendiri yang menanggungnya tetapi anak-anaknya akan menanggung itu semua saya ingin fokus sekali lagi dalam pembicaraan malam hari ini bukan tentang ibu dan uang ibu dan kesehatan ibu dan suami istri dan suami bukan itu fokusnya tapi saya mau fokus pada bagaimana relasi ibu dan anak di 15 tahun pertama hidup anak dari pengalaman 15 tahun saya mendampingi anak-anak akhirnya saya menemukan dan meyakini 15 tahun pertama dalam hidup anak itu sungguh sangat penting mengapa karena 15 tahun pertama hidup seorang anak akan menjadi akar yang membentuk kepribadian anak ini artinya apa artinya anak yang dewasa atau orang laki-laki dewasa ini kepribadiannya seperti apa sebetulnya pola-pola pribadinya kebentuk di 15 tahun pertama maka keyakinan saya berdasarkan pengalaman dan teori 15 tahun pertama anak adalah golden age usia emas anak kalau ibu berperan di situ dengan baik anak punya dasar akar yang kuat sebagai pribadi kalau di 15 tahun pertama anak mengalami banyak absennya ibu anak ini tidak punya akar yang kuat hal yang menarik lain dari tabel yang saya tampilkan ini adalah seperti saya katakan tadi 15 tahun pertama adalah golden age anak nah di tahap-tahap berikutnya 15 tahun berikutnya 15 tahun berikutnya lagi diharapkan karena anak berkembang maka seharusnya ibu pun berperannya berbeda ketika anak sudah berusia 30 40 tetapi ibu cara menempatkan dirinya masih seperti anak itu ketika kecil tidak akan bertemu anak berkembang rupanya ibu pun harus menyesuaikan diri banyak yang tidak menyadari ini sehingga antara ibu dan anak tidak bisa berjumpa saya membayangkan saya membayangkan peran-peran yang ideal perlu di dihayati oleh ibu kurang lebih adalah di 15 tahun pertama ibu adalah pendidik ibu adalah pelindung ibu adalah sumber utama afeksi anak ketika di 15 tahun kedua peran itu berbeda karena anak-anak pun sudah berubah ibu sudah bukan lagi sumber utama afeksi karena anak-anak sudah punya kelompok sendiri dengan teman-temannya satu geng entah itu cewek entah itu cowok masing-masing anak punya geng sendiri kadang-kadang mereka lebih kangen pada teman-temannya daripada kepada ibunya disitulah ibu perlu berperan yang berbeda lebih sebagai teman sahabat orang dekat yang bisa omong-omong dan seterusnya intinya adalah pola relasi ibu dan anak tidak bisa statis sama terus begitu kalau sama kemungkinan besar anak yang tidak akan menemukan sosok ibu yang dia bayangkan payahnya kan kalau anak menemukan sosok ibu ideal dalam diri orang lain kalau diri orang lain itu baik kita bersyukur tapi kalau diri orang lain itu tidak baik lalu nanti malah timbul masalah pemahaman ini menurut saya sungguh sangat penting tidak semua ibu menyadari hal ini berbahagialah anak-anak yang mengalami ibunya bisa menyesuaikan diri dengan proses pertumbuhannya sebagai anak ini keyakinan saya berikutnya masih di sekitar 15 tahun pertama hidup anak kalau selama 15 tahun pertama hidup si anak semakin banyak peran terpenuhi oleh ibu bagi anak ibu itu kan berperan sebagai dokter dokter yang memperhatikan kesehatan anaknya ibu berperan sebagai guru bimbingan counseling yang sebagai psikolog yang mengetahui anak-anak itu di tahap pertumbuhan apa punya problem apa kalau laki-laki itu mulai masturbasi kalau perempuan saya tidak tahu bagaimana ibu juga punya peran sebagai guru wali kelas yang mengajari pelajaran ibu sebagai sumber utama afeksi ibu yang pernah mengandung si anak itu keyakinan saya semakin banyak peran ibu terpenuhi maka semakin kuat fondasi anak untuk tumbuh dari tahap ke tahap gambar gambar ini menurut saya menjadi bahan untuk berefleksi ibu-ibu sekalian sejauh mana anda sebagai ibu memenuhi peran-peran itu dalam diri anak-anak anda saya membayangkan begini kalau ibu itu anaknya satu tentu tidak banyak kesulitan memainkan peran itu itu pun tidak mudah 15 tahun terakhir ini ada cukup banyak anak tunggal yang masuk ke serikat Yesus ada sekitar 5-8 anak ada yang sudah keluar tetapi lebih banyak anak-anak tunggal yang sampai saat ini masih bertahan di serikat Yesus itu pun ketika saya mencermati hidup mereka ketika saya kontak dengan ibu-ibu mereka ibu-ibu itu pun mengatakan tidak mudah mendidih anak tunggal menurut saya apalagi kalau anaknya dua artinya tidak lebih mudah justru semakin tidak mudah apalagi kalau anaknya tiga tentu semakin lebih tidak mudah lagi apalagi anaknya empat lima enam kayaknya zaman sekarang tidak ada keluarga yang anaknya sampai empat sampai lima paling banyak tiga itu pun sudah rempongnya luar biasa yang nomor satu begini yang nomor dua begini yang nomor tiga begini masih ada urusan kantor masih ada urusan mitra ignasian harus jadi MC harus jadi administrator harus jadi ribet ribet rempong banget nah supaya supaya lebih tajam lagi saya mau berbagi kasus-kasus yang pernah saya dapati jadi gambarannya adalah gambarannya adalah ini akar-akar yang saya temukan ketika saya mendampingi orang-orang muda selama ini fokus saya adalah lima belas tahun pertama usia anak kasus-kasus ekstrim yang akan saya presentasikan ini hasil saya mendampingi anak-anak muda berumur 20-30 tahun di Giri Sonta 15 tahun terakhir ini masalah-masalah kepribadian yang ditemukan pada usia 20-30 tahun ketika anak-anak laki-laki ini sudah dewasa akarnya adalah di 15 tahun pertama terjadi akar sebagaimana Bapak Ibu ketahui akar itu kan yang membuat pohon itu sehat atau tidak tanaman itu sehat atau tidak akan tergantung akarnya tergantung tanahnya tanahnya subur banyak makanannya maka akarnya akan kuat maka akan banyak makanan untuk tumbuhan itu dan tumbuhan itu bisa tumbuh menjadi besar saya selalu mencoba mencermati saya selalu mencoba bertanya kepada setiap anak kira-kira menurutmu atau kalau mama mami ibu bunda simbok pernah bercerita padamu kira-kira ketika kamu dikandungan itu seperti apa data ini penting mengapa karena setiap manusia setiap dari kita yang hadir dalam pertemuan ini maupun siapa saja mengawali perjalanan hidupnya dikandungan ibu berbahagialah anak yang ketika dikandung ibu memang diharapkan oleh ibu dan suaminya papaknya tetapi pengalaman membuktikan tidak setiap anak yang ada di kandungan ibu dikehendaki oleh ibu tidak setiap anak ada anak yang sudah ada di dalam kandungan tidak diinginkan dan itu berdampak besar sekali berdampak kuat sekali kadang kelihatan dampaknya tetapi seringkali dampak penolakan ibu terhadap anak dikandungannya seringkali tidak terlihat tetapi ada dan itu menjadi kesulitan dalam proses penyembuhan anak ini sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak orang melakukan aborsi dan sebetulnya juga bukan rahasia lagi banyak anak-anak yang pernah mau diaborsi oleh ibunya sendiri tetapi gagal anak ini terlahir dan sebagaimana orang yang mau dibunuh tentu dia merasa kesakitan tentu dia merasa terluka tentu dia merasa ditolak tentu dia sadar merasa dirinya tidak diinginkan untuk anak-anak yang mengalami di awal hidupnya tidak diinginkan ini berat sekali untuk si anak kadang-kadang ibu justru sudah lupa tetapi anak tidak pernah lupa bahwa dia pernah mau dibunuh oleh ibunya sendiri beberapa saya mendampingi anak yang mengalami seperti ini beberapa ada yang bisa mengolah itu dengan baik ada yang tidak bisa mengolah dengan baik dampaknya anak ini mengalami masalah kepribadian yang sangat serius ini pelan-pelan saya juga mengalaminya anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah menurut agama tidak sah menurut gereja beberapa saya mengalami anak ini punya problem problemnya seringkali bukan dari luar kalau orang luar mengatakan kamu anak haram masih mudah diatasi problem menjadi berat ketika si anak sendiri mengatakan pada dirinya sendiri aku anak haram itu jauh lebih berat susah sekali mendampingi anak seperti ini karena serangannya bukan dari luar serangannya datang dari dirinya sendiri ini anak yang dalam masa kecilnya selalu dipantau oleh ibunya selalu dipantau oleh bapaknya sehingga dia tidak pernah merasa bebas dia menjadi takut bertindak dia takut berkreasi dia takut berinisiatif mau memulai ini dia takut salah karena selalu dipantau anak ini menjadi tidak bebas saya mengalami berjumpa dengan anak-anak seperti ini kok anak ini susah sekali diajak berkreasi kok susah susah sekali berinisiatif sesuatu setelah meladak meladak sejarah hidupnya oh masa kecilnya seperti ini sehingga dia menjadi kesulitan untuk ber improvisasi karena selalu dipantau oleh papi maminya nah ini pernah saya ketemu dengan seorang anak yang temperamental pemarah sepak bola sedikit sentuh muarah guyon ejek ejekan disentuh sedikit muarah dimarahi romonya marah balas pengen membalas malah pengen membunuh waduh saya malah menjadi takut ini ketemu dengan anak seperti ini eh share screennya masih ada enggak iya hilang oh hilang sorry kelihatan belum oke saya ulang berarti saya bantu romo muncul belum belum romo oke ya wes dibantu saja nuni atau anita si ilan bantu ya atau coba saya mulai you cannot start screen you cannot start sudah romo sudah dibantu ibu ilang oke oke thank you terus keser 24 24 24 nah ini yang saya temukan polanya ibu sering memarahi anaknya dampaknya salah satunya adalah ketika anak yang sering dimarahi ini menjadi ibu dia potensial mudah memarahi anaknya kurang lebih seperti itu selanjutnya ini masih ada zaman sekarang waktu saya kecil itu ada permainan bawang putih bawang merah pernah mendengar cerita itu kan andai-andai lumut ternyata sampai sekarang masih ada orang tua khususnya ibu yang lebih memfavoritkan anak tertentu anak-anak yang lain kayak enggak digubis saya saya belum lama ini mendampingi seorang anak sulung anak sulung yang dianaktirikan oleh ibunya sendiri malahan adiknya dianak emaskan ibu ini punya dua anak yang dianak emaskan anak kecil anak kedua anak bungsu anak sulung sungguh kayak ditolak sungguh kayak enggak dicintai dibiarin dicuekin dampaknya anak ini merasa tidak dicintai anak ini merasa dianaktirikan dan dia selalu merasa ditolak mengapa saya selalu ditolak mengapa adik saya yang lebih dicintai gambar ini mau mengatakan ibu yang memfavoritkan anak tertentu berdampak lebih banyak buruknya kepada anak-anak baik yang dianak emaskan dan lebih lebih ke anak yang dianaktirikan dampaknya negatif selanjutnya ini memang kadang-kadang ini tidak bisa dihindari atau saya mengalami mendampingi anak-anak yang bukan hanya ibunya yang miskin tetapi keluarga itu miskin saya sampai membuat sebuah kesimpulan dari pengalaman mendampingi anak-anak keluarga miskin kemiskinan itu destruktif merusak merusak pikiran merusak mental merusak fisik juga kurang gisi misalnya merusak fisik merusak mental artinya sebagai contoh ya anak ini punya dendam pada kemiskinan dan dia ingin tidak miskin lagi nah kalau jadi romo misalnya yang jelas serikat Yesus kan repot serikat Yesus mengucapkan kaul kemiskinan anak ini gak mau miskin lagi coba bayangkan mungkin ya mungkin romo-romo yang bisa punya banyak mobil punya apartemen gadget-gadgetnya mahal-mahal kelihatan the half gitu ya mungkin background 15 tahun pertama mungkin berasal dari keluarga miskin dan dia belum bisa berdamai dengan kemiskinannya itu akibatnya dua alas dendam lah kalau tidak jadi romo sih gak apa-apa jadi awam yang cari duit sebanyak-banyaknya sih oke tapi kalau jadi romo dan dia balas dendam dengan kemiskinan kan jadi salah kaprah poin saya adalah kemiskinan itu sungguh destruktif kalau tidak diolah dengan baik selanjutnya ini jarang terjadi tetapi terjadi jadi saya gak tahu bagaimana bapak ibunya tetapi kok anak itu bisa menjadi pusat perhatian tapi lebih-lebih anak ini ngatur gitu bapak ibunya bisa diatur sedemikian rupa sehingga anak ini menjadi bos diantara teman-temannya kelihatan dia main tunjuk main tunjuk suruh sana suruh sini bahkan dia berupaya saya sebagai romo pembimbing itu dia atur supaya menguntungkan dia saya heran kok bisa anak ini sedemikian bos mengatur sana sini metode saya selalu melacak sejarah hidup anak anak saya minta menulis sejarahnya bapaknya bagaimana ibunya bagaimana saya menjadi tahu oke bapaknya seperti itu ibunya seperti itu sehingga anak ini menjadi bos a little prince pangeran kecil yang yang bisa mengatur semuanya selanjutnya gambar ini mau mengatakan betapa tidak mudahnya seorang ibu dan seorang anak ketika di dalam keluarganya ada seorang anggota yang mengalami down sindrom kalau bahasa kita mungkin adalah anak anak yang mengalami defable anak anak yang karena entah unsur biologis tertentu menjadi ambisil menjadi tidak bisa berkembang sebagaimana anak pada umumnya ini tidak mudah saya pernah mengalami yang saya ingat sekarang dua orang yang berada di kiri sonta punya saudara yang mengalami down sindrom tidak mudah kalau saya tanya kamu merasa apa malu tidak mudah menerima realita bahwa saudara kandungnya ada yang kakaknya ada yang adiknya mengalami down sindrom seperti ini bisa menjadi sasaran bullying bisa menjadi sasaran gosip tidak mudah lanjut saya juga mengalami mendampingi anak-anak yang dibesarkan oleh single parent ibunya hanya satu anak dan ibunya single parent ada yang karena bapaknya meninggal ada yang karena bapaknya kabur nikah lagi ini tidak mudah tapi saya kagum pada ibu itu karena bisa sedemikian solid mendampingi anaknya dia tidak nikah lagi sampai sekarang dia bisa mengejar kariernya dan berhasil kariernya dan anaknya bisa tumbuh dengan baik masuk ke serikat Yesus saya merasa wow single parent ini betapa tidak mudah lanjut nah ini ini sangat sensitif ini kemungkinan besar kita yang hadir disini mengalami ini ya barusan ini muncul kuat di Amerika orang-orang Amerika menjadi anti orang Asia khususnya Chinese ditolak dengan penuh kekerasan fisik warga Amerika yang keturunan China ditolak di Indonesia ini pun terjadi anak-anak dari keluarga Tionghoa banyak yang mengalami insecure gak aman karena dia merasa minoritas ditolak maka sejak tahun 2003 ketika saya bekerja menjadi pendamping di seminari Mertoyudan setiap kali saya mendampingi anak keluarga Tionghoa saya selalu mengecek unsur ini apakah kamu merasa insecure apakah kamu merasa dibully apakah kamu mengalami trauma sebagai anak keluarga Tionghoa ditolak diecek untuk saya ini unsur penting yang harus saya ketahui sebagai pembimbing plus saya mengajak anak juga sadar unsur ini karena kalau tidak disadari tidak diolah maka dia akan mengalami masalah kepribadian dikelak kemudian hari salah satu contoh ekstrim yang belakangan ini rame di youtube itu yang mengalami penolakan penolakan ini sekarang dia berada di Amerika sana dan dia terus ngomong itu mengapa dia bisa ngomong ekstrim seperti itu karena dia mengalami penolakan penolakan yang ekstrim dari orang-orang di sekitar lanjut nah ini ibu-ibu saya sungguh menangis ketemu dengan korban-korban ini saya belum pernah ketemu dengan korban dari kalangan anak-anak cewek karena saya belum pernah mendampingi anak-anak cewek tetapi korban pelecehan seksual anak-anak laki-laki makin lama makin banyak sebelah kiri gambar sebelah kiri itu gambar korban kekerasan fisik dipukuli atau dihajar yang sebelah kanan yang sebelah kanan lebih ngeri korban pelecehan seksual dan yang lebih ngerinya adalah pelakunya bukan hanya laki-laki dewasa bahkan pelakunya adalah teman-teman seangkatan dia mengerikan sekali saya saya sampai hari ini mendampingi 5-6 anak yang menjadi korban pelecehan seksual salah satunya dalam bentuk sodomi aduh hancur saya kalau mendengar anak seperti ini lanjut ini tidak kalah seriusnya walaupun lebih serius yang sebelumnya ini bullying perundungan yang sangat lazim diantara anak-anak lawong di kalangan dewasa pun bapak-bapak ibu-ibu bahkan di kalangan para romo pun ada perundungan perundungan seperti ini ada ejekan ejekan ada bullying 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 itu tak terhindarkan sepayahnya kalau yang dibully adalah anak kita atau kita sendiri atau suami kita korban bullying yang tidak kalah seriusnya tapi belum saya tulis adalah sebetulnya pelaku bullying itu the bullier itu itu juga sebetulnya problem pribadi yang yang pasti akarnya adalah masa kecil dia dan pasti pembentuk akar itu keluarga lanjut nah ini saya juga ngalami ini aduh tidak mudah sekali anak yang diadopsi itu suatu ketika si anak akan sadar suatu ketika dia akan bertanya siapa bapakku siapa ibuku seperti Yesus itu siapa bapakku guru guru itu ibumu dan saudara saudaramu datang Yesus itu memang agak gila menurut saya gila dalam artian dia mewartakan sabda Allah gila dalam artian itu dia bertanya siapa ibuku tapi anak-anak yang diadopsi saya pernah mendampingi satu yang saya ingat sekarang dia bertanya siapa bapak saya siapa ibu saya mengapa saya ditolak yang dia lihat bukan cinta bapak ibu yang mengadopsi bukan itu problemnya yang menjadi problem yang ketika kecil begini belum terlihat yang menjadi problem adalah setelah dia besar dia mulai bertanya mengapa bapakku mengapa ibu biologisku tidak mau merawatku mengapa aku diberikan pada orang lain habis itu orang tua kalau ditanya seperti itu betapa sakit hatinya orang tua yang mengadopsi saya sudah mencintainya sejak kecil mengapa sekarang dia mempertanyakan itu semua tidak mudah lanjut nah ini kasus ekstrim terakhir yang mau saya ceritakan sebetulnya masih banyak nanti kalau saya lanjutkan bisa sampai lebaran tahun depan belum selesai ini menarik gambarnya sendiri menarik bisa bergoyang ini problemnya adalah sebetulnya bayi itu anaknya si wanita hijau itu tetapi karena si wanita hijau itu masih muda dan belum menikah untuk menyelamatkan wajahnya anak itu diakukan sebagai anak ibu kuning yang seharusnya neneknya artinya apa artinya keluarga ini melindungi ibu hijau tetapi mengorbankan anak kecil itu karena anak kecil itu nanti ketika dewasa dia akan terus bertanya dia punya intuisi bahwa ini ibuku ini bukan ibuku ini kayaknya ibuku yang itu yang hijau itu tapi baru intuisi dan betapa susahnya ibu hijau itu menahan bahwa saya bukan kakakmu saya bukan cici-mu saya ini ibumu betapa dia harus kuat sekali menyimpan rahasia itu bukan tidak mudah ini terjadi bukan hanya di sinetron terjadi dalam hidup nyata saya mengalaminya sendiri betapa tidak mudahnya menghadapi situasi seperti ini teman-teman mitra iknasian itu kasus-kasus yang saya temukan saya bagikan semoga dari sini lalu kita bisa belajar lebih-lebih melihat apa yang terjadi dalam diri silahkan naik next slide berikutnya problem aktual yang bulan lalu sudah dimunculkan selanjutnya problem aktualnya adalah anak-anak anak-anak sekarang sudah tidak bisa lepas dari gadget dependence on gadget anak-anak lebih butuh gadget daripada maminya mungkin kalau tidak ada mami tidak apa-apa yang penting ada gadget kalau tidak ada gadget ada mami mungkin mereka teriak kenapa gadgetnya tidak ada mana handphone ini problem aktual zaman sekarang di usia anak-anak 15 tahun ini nanti bisa saja kita diskusikan bagaimana menghadapi anak-anak seperti ini tetapi slide berikutnya sangat serius harus kita cek silahkan slide berikutnya nah seringkali ibu-ibunya sendiri adalah netizen yang yang sangat aktif atau youtuber atau instagramer jadi ibunya pun sebetulnya tidak bisa lepas dari gadget maka ya tidak heran kalau anaknya juga tidak bisa lepas dari gadget jadi yang punya problem siapa anaknya enggak juga kadang-kadang ibunya bapaknya juga punya problem dengan gadget lanjut dari yang sudah dari yang sudah saya munculkan itu saya ingin bertanya dan saya mau mengajukan sesuatu yang mungkin bisa menjadi pegangan kalau saya mengalami kasus-kasus seperti tadi itu atau kalau saya mengalami salah satu dari kasus ekstrim tadi apa yang harus saya lakukan next ini yang saya temukan apa yang harus dilakukan ibu-ibu kalau saya membayangkan jadi ibu atau kalau saya ditanya oleh seorang ibu yang mempunyai anak yang mengalami problem ekstrim satu dua tiga apa yang harus dilakukan menurut saya yang terpenting bukan bertanya anakku bermasalah atau tidak untuk saya pertanyaan ini tidak penting mengapa karena saya yakin setiap anak mempunyai masalah kepribadian dan menurut saya ini wajar-wajar saja dunia kita tidak sempurna orang tua tidak ada yang sempurna lingkungan masyarakat kita tidak ada yang sempurna bahkan orang-orang di dalam gereja pun tidak ada yang sempurna promo parogi tidak ada yang sempurna promo magister seperti saya juga tidak ada yang sempurna jadi dalam situasi yang tidak sempurna tidak mungkin seorang anak tidak punya masalah tidak mungkin jadi kalau anak punya masalah kepribadian tidak masalah yang lebih penting adalah bersama anak menemukan masalahnya apa merumuskan problemnya apa menemukan penyebab-penyebabnya apa dan berpikir bersama menemukan cara untuk memperbaiki itu yang lebih penting selanjutnya dan yang tidak kalah pentingnya untuk ibu-ibu yang hadir di sini masih punya anak-anak di bawah usia 20 tahun saya sangat menyarankan ibu-ibu jangan pernah berhenti belajar jangan hanya belajar menu masakan tertentu tetapi jangan lupa dan ini sangat penting belajar tentang psikologi perkembangan anak-anak sangat penting kalau ibu tahu psikologi yang umum tentang anak-anak remaja saya yakin ibu bisa mendampingi anak-anak dengan lebih baik kalau ibu tidak pernah belajar maka dia akan ketinggalan zaman anak-anak sudah berjalan sampai kemana ibunya ada di mana tidak ketemu jaka sembung bawa golok gak nyambung lo lanjut sekali lagi ini poin paling penting yang mau saya bagikan kepada ibu-ibu pada malam hari ini yaitu pola relasi ibu dan anak terbentuk di 15 tahun pertama dan itu menjadi akar pertumbuhan anak menemukan pola relasi anda sebagai ibu dan anak di 15 tahun pertama sungguh sangat penting kalau anda tahu itu rasanya akan lebih mudah untuk mengatasi menghadapi menyikapi masalah-masalah yang muncul di kemudian hari ketika anak-anak sudah lebih dewasa selanjutnya tentu saja ini sesuatu yang sangat penting sebagai orang beriman katolik selalu mengajak anak-anak untuk berdoa kalau anak-anak tidak ada ibu adalah pendoa karena doa ibu pasti lebih didengarkan oleh Tuhan daripada doa bapak-bapak meskipun doa bapak-bapak juga pasti didengarkan lanjut dan ini terakhir yang mau saya katakan kepada ibu-ibu yang hadir di sini ibu-ibu saya berterima kasih kepada Anda karena ibu terus berjuang menjadi ibu yang baik saya bersyukur ada Mother's Day hari ibu sayangnya di Indonesia nuansa hari ibu ini kalah dengan hari lebaran aduh orang kalau lebaran itu penyekatan polisi tentara gugus tugas itu ditrobos untuk lebaran tapi Indonesia rasanya belum memberi harga yang cukup tinggi pada ibu maka saya untuk mengakhiri sharing ini saya mau mengatakan terima kasih para ibu Anda bekerja luar biasa tugas Anda sungguh mulia promo parogi ada batas waktu kerjanya kepala sekolah guru ada masa pensiunnya ibu tidak ada batas waktu untuk pensiun sampai ibu meninggal selesailah sudah waktu bekerja sebagai ibu Anda sakit pun tidak bisa minta izin aku mau berhenti sebagai ibu tiga hari tidak bisa wahai ibu terima kasih atas perjuangan Anda atas cinta Anda untuk anak-anak Anda semoga sharing saya malam hari ini paling tidak ada satu dua hal yang membuat ibu-ibu merasa terdukung dan mau mengembangkan diri lebih lanjut agar anak-anak Anda lebih terdampingi lagi terima kasih banyak atas kesabaran dan perhatian Anda semua saat ini kalau ada yang selanjutnya mau bertanya memberi tanggapan apapun dengan senang hati saya akan menerimanya terima kasih Nune Anita silakan kembali ke forum bersama